ini sudah mulai di dempul ya untuk bodi yang sebelah kanan sama Um Iman Sulaiman dan pastinya kalau dempulnya ini masih tebal berarti gelombangnya masih ada ya teman-teman biar unit ini tambah ganteng sudah mulai di on progress pendumpulan sama Um Iman Sulaiman dan yang bekas Dermatograph ini pastinya masih gelombang ya dan sudah ditandain sama Um Iman Sulaiman Gaspol Om Hai jangan lupa di like comment share and subscribe dan pincet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76 Hai motor sekelangkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang Alhamdulillah sudah mendukung channel kami mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada siang hari ini Alhamdulillah ya unit model jet bus HDD 3 plus Voyager ini upgrade-an dari abang kita Abang regar ya yang bengkelnya di Medan dan unit ini akan di repaint ya di body repair MP76 dan Alhamdulillah sudah mulai di crosscheck semua ya sebelum unit ini di cat ya atau di bikin livery hak cita dari ALS ini pastinya akan kita bongkar ya untuk headlamp nya karena nut-nut nya ini belum simetris semua ya teman-teman ya cuma dipasang aja dan pastinya ini akan kita rapikan kembali termasuk lampu nya ini akan kita copot termasuk fofflame GB3 nya termasuk reflektor tengahnya ya teman-teman ya dan untuk top pender atau bando pastinya akan kita copot semua sama dengan yang sepion GB3 nya ini hanya dipasang aja dan belum dirapikan untuk pendumpulannya ya dan ini sudah mulai digosok ya sama Um Iman Sulaimah dan sudah ditandain damatograf berarti unit ini belum layak untuk pembuatan livery hak cita dari PT antar lintas Sumatera dan ini damatograf nya ini sudah mulai ditandain berarti unit ini masih banyak yang harus diperbaiki karena masih banyak gelombang dumpulnya ya teman-teman ya dan ini ada Um Iman Sulaiman Assalamualaikum Um Iman mana Um Iman untuk kondisi unit ini belum layak belum layak ya untuk on progress pembuatan livery ya intinya bendengan di crosscheck semua dulu Um Iman baru kalau sudah beres baru langsung di on progress pembuatan livery cuma kayaknya masih banyak Um Iman ya yang harus di dempul ya gelombang dumpulnya juga banyak ya berarti yang ditandain damatograf ini masih gelombang dumpul ya ya kan ya cuma ada yang belakang itu harus ditarik jidar lagi Um Iman karena masih gelombang ya termasuk yang disini nih ini yang warna hitam ini teman-teman ya ini sudah ditarik jidar ya berarti yang ini masih kosong dan gelombang dumpulnya masih ada ini sudah mulai di tandain mamakai damatograf berarti sudah mulai on progress ya Um ini teman-teman ya siapa tahu ini subscriber kita yang kangen sama Um Iman Sulaiman ya pastinya yang selalu ngingetin Um Iman Ngopi Um Yusuf Um Alfiyadi dan Um Ari juga ya termasuk Tugio Sarjono yang selalu ngingetin Um Iman untuk Ngopi dan lagi Um Heri ya gimana kabarnya Um Iman kata Um Heri Alhamdulillah ini Um Iman lagi santai ngerokok bilang dong sama subscriber kita terima kasih untuk subscriber Bustanil Ram di MP76 yang selalu ngingetin yang selalu ngingetin saya untuk Ngopi untuk Ngopi dulu sukses selalu dan semoga sehat selalu oke selamat berkerja untuk Um Iman ini unitnya dan pastinya ini net-netnya belum rapi ya teman-teman ini sudah di cross-check semua sama Um Iman dan sudah ditandain memakai damatograf termasuk yang ini ya mudah-mudahan progressnya berjalan lancar dan pastinya untuk stop lem belakang ini akan kita bongkar karena ini belum rapi ya ini kita deketin kemarin ada yang komentar di vlog saya bahwasannya unit ini tinggal pembuatan livery cuma kenyataannya di lapangan unit ini masih belum layak untuk pembuatan livery dan pastinya akan kita cross-check pulang semua ini ya untuk kowal belakangnya ini teman-teman ini baru dicantum memakai ripet ya dan belum di tambal pakai fiber ya untuk ruangan kisih-kisih kowal belakangnya ini sudah dipasang tapi yang atas pastinya akan kita pasang ruangan kisih-kisih supaya udara mesin itu tidak panas ya di dalam ruangan biar keluar dan ini juga bumpernya ini masih belum layak ya dan pastinya kita rapikan semua dan untuk knallport sendiri ini sudah ada dua cuma belum fungsi semua ya teman-teman ya karena pipanya belum disambung dan pastinya kalau dibawa diri per MP76 pastinya yang perski ini akan kita pasang memakai bordes dan ini lampunya untuk lampu reflektor tengahnya yang belakang ini belum layak untuk didempul akan kita rapikan kembali termasuk yang sampingnya ya masih di tandain memakai dermatograph ya sama omkoder berarti unit ini belum bisa di on progress pembuatan livery ini tampilannya ya teman-teman ya ini hanya di epoxy aja ya teman-teman ya ini ada bang lian bang sudah ngopi ini kayaknya belum layak untuk di langsung di on progress pembuatan livery masih harus di crosscheck ulang dan biar rapih ya ini ya dan ini untuk door trim nya belum ada ya teman-teman ya termasuk sama yang pintu emergency exit ya akan kita pasang untuk back padding atau door trim pintu dan ini sudah mulai digosok ya sama umpodel untuk bodi yang sebelah kiri supaya pendempulannya itu nempel dan pastinya untuk gelombang gempulnya biar kelihatan dan pastinya akan di gempul hilang termasuk untuk guler atasnya ini masih harus dirapikan kembali dan untuk handle bagasinya ini akan kita copot ya teman-teman kita copot dulu kalau sudah dicat dan sudah di pernis kedua baru kita pasang kembali biar rapi dan untuk wheel dog nya ini belum ada yang depan sama yang belakang pastinya kiri kanan ya teman-teman dan ini sudah mulai digas tipis-tipis sama bagian pendempulan pastinya sama umpodel dan umpiman dan untuk radius spag yang depan ini kayaknya harus ditambah lepat ya teman-teman biar agak rata ya karena ini terlalu nonggeng ke depan dan pastinya akan kita tambah lepat yang park yang depan sama yang pintu biar simetris dengan bumper depan dan untuk spion pastinya kita copot semua karena top pendernya masih belum dirapikan pendempulannya dan ini belum ada stainlessnya ya teman-teman ya mudah-mudahan on progressnya berjalan lancar sesuai dengan permintaan customer ini sudah mulai di gas tipis-tipis ya sama Om Griman dan ini sudah mulai di Gurinda ya untuk bagian bodi yang belum layak di dempul ini di Gurinda sama Om Griman Sulaiman pastinya ini pendempulannya akan kita rapikan kembali termasuk platnya akan kita tambal sekiranya belum bagus ya pastinya akan kita tambal ulang ya ini hasil karya dari body repair abang kita abang regar yang di medan mudah-mudahan bengkel abang regar sukses selalu dan selalu memberikan kualitas terbaik ya buat pelanggan setianya salam kenal dari Bustanil Ramli B76 jauh di mata dekat di hati dan pastinya selalu berkarya untuk memberikan yang terbaik Horas abang regar cukup sekian video dari saya review unit jetbus HDD 3 plus Voyager yang sudah mulai di on progress ya sama tim MP76 bila mana ada salah-salah kata salah ucap saya pribadi mohon maaf beribu-ibu maaf karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf karena kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor sekelangkong salam kenal untuk abang regar yang di medan selamat menikmati selamat menikmati